Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang bagaimana sih perangkat kita yang masih support jaringan 3G itu masih bisa digunakan dan ini dampak dari shutdown 3G ya karena pemerintah ingin menggelar jaringan 5G ya dan alasannya kenapa kok 3G yang dihapuskan dan 2Gnya kenapa masih dipertahankan karena 3G ini hampir mirip fungsinya dengan 4G maupun 5G dan untuk 4G dan 5G ini lebih cepat dibandingkan 3G ya untuk datanya kalau 3G ini sendiri sekitar 5 Mbps-an itu sudah sangat maksimal sekali ya sedangkan untuk 4G itu bisa sekitar 20 Mbps-an kalau penggunanya di satu tiang ini satu menara telpon ini sangat sedikit itu bisa sampai 20 Mbps-an jadi disini salah satu provider yaitu Telkom Telkomsel ya akan mematikan jaringan 3G dan di beberapa wilayah sudah ada yang hilang ya jadi ketika kita sedang internetan menggunakan 4G dan kita masuk ke dalam satu ruangan itu terkadang sinyalnya akan langsung hilang dan langsung loncat ke 2G ya biasanya kita ke 3G dulu ini langsung ke 2G karena 3Gnya dihilangkan dan kelemahan dari 4G sih tingkat penetrasinya ke dalam ruangan itu atau menembus tembok itu sangat kurang ya dibandingkan 3G jadi disini ketika ingin migrasi ke 4G harus mengecek lebih dahulu ketersediaan jaringan 4Gnya di wilayahnya namun sekarang sudah hampir merata ya karena BTSnya ini sudah diperbarui lagi supaya pemancarnya ini bisa memancarkan 4G dan ada juga yang di beberapa wilayah itu sudah support 5G ya dan ini alasan mengapa 3G dihapuskan bukan yang 2G karena teknologinya jelas-jelas lebih lama dan menurut Kominfo layanan 2G saat ini masih dibutuhkan masyarakat dan harga perangkat 2Gnya itu sangat murah sekali ya harga 100 ribuan pun handphone masih dapat kita beli dan langsung digunakan untuk teleponnya dan lebih penting untuk keperluan telepon maupun SMS dan saat ini untuk menggelar 5G itu masih sangat mahal ya biaya perangkatnya seperti ini maupun harga chipset yang support 5G itu masih mahal saat ini dan hampir mirip-mirip ya kecepatannya kecepatan 4G pun sudah sangat baik sekali saat ini 4G bisa men-transmitkan kecepatannya hingga 20 Mbps itu sudah sangat cukup sekali untuk melihat video kualitas 4G aja kita memerlukan speed sekitar 15 Mbps ya sudah sangat lebih-lebih itu dan di sini 2G itu untuk suara sehingga tetap dipertahankan karena masih ada HP masyarakat yang menggunakan sedangkan 3G sudah ada alternatif bisa menggunakan 4G dan di sini prinsip dari sebuah perangkat apabila dia sudah support 3G berarti dia sudah support 2G ya jadi apabila 3Gnya mati masih bisa digunakan untuk 2G ya untuk telepon dan SMS ya dan untuk datanya mungkin bisa digunakan wifi-nya jadi kita bisa pasang wifi di rumah itu lebih murah sih dibandingkan kita membeli perangkat 4G baru langganan internet itu yang di rumah sekitar 200 ribuan yang sudah dapat ya atau bisa kita tukar tambah HP yang sudah support 4G ini sekitar 1 jutaan sudah dapat ya yang support 4G dan untuk operator telekomsel bisa mencek apakah HPnya itu sudah support belum itu bisa melalui bintang 888 pagar bintang 47 pagar ya dan di sini bisa ditukarkan simnya yang belum support 4G tadi bisa digerapari maupun di e-commerce ya atau kita lebih murah lagi bisa langsung beli kartu baru sekitar 10 hingga 15 ribuan sudah dapat ya yang support 4G jadi di sini karena keterbatasan tadi frekuensi sehingga pemerintah terpaksa menghapuskan 3G supaya 4G-nya bisa lebih maksimal di sini operator telekomsel sudah membangun sekitar 7772 BTS ISO 4G di wilayah 3T akhir 2022 jadi sudah lebih baik menggunakan satu jenis frekuensi dan satu jenis jaringan yaitu 4G namun kemudian bisa diratakan ya ke seluruh wilayah itu lebih memangkas biaya bulanannya jenis ini ada peningkatan dari 3G ke 4G yang dilakukan di 504 kota atau kabupaten jenis ini tahap 1 pada bulan Maret hingga Mei 2022 pada 90 kota atau kabupaten dan mencakup 766 kesamatan dan tahap berikutnya bulan Juni dan Juli 2022 pada 132 kota atau kabupaten lalu pada Agustus hingga Oktober 2022 dilaksanakan di 178 kabupaten atau kota dan terakhir adalah 104 kabupaten atau kota di bulan November hingga Desember 2022 dan bagi kalian yang sudah mengalami hilangnya sinyal 3G mungkin bisa tulis di kolom komentar ya bagaimana cara mengatasinya mungkin bisa sharing-sharing di kolom komentar ya dan jelas di sini dari biata komsel pun memberikan solusi yang pertama bisa refresh device dan menggunakan jaringan otomatis di 4G tidak manual sehingga jaringan yang digunakan adalah 4G bagi USIM 4G ada juga yang beberapa HP itu bisa otomatis antara 4G, 3G, dan 2G namun karena 3G-nya sudah hilang bisa full menggunakan 4G dan jika device tidak support sinyal 4G setting device akan menggunakan jaringan 2G jadi HP-nya bisa hanya menggunakan telepon dan SMS untuk internetnya bisa menggunakan Wi-Fi dan dilakukan refresh network di gerabari atau reset device jika dilakukan jika tidak dapat dilakukan pemilihan jaringan sama manual dan dilakukan ganti kartu ke USIM 4G melalui website my.comsel dan datang ke gerabari melalui my.grapari untuk ke provider lain mungkin bisa langsung ke kantor cabangnya masing-masing dan itu saja solusi dari saya kesimpulannya tadi untuk 3G-nya yang masih support 3G saja bisa dipindah ke 2G dan untuk akses internetnya bisa menggunakan Wi-Fi itu lebih murah ya bisa kita langgan yang paling murah saja sudah 30 Mbps itu sekitar 250.000 hingga 300.000 ya itu lebih murah dibandingkan kita membeli perangkat baru dan sinyal 4G ini lebih stabil sama-sama data namun kecepatannya bisa lebih tinggi dan lebih banyak pengguna yang menggunakan 4G itu saja apabila ada yang tanyakan atau didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh